Intro Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai statistika diketahui banyak siswa mula-mula yaitu 10 kemudian rata-rata mula-mula atau bisa kita sebut dengan R1 itu 55 dan banyak siswa susulan kita sebut dengan N2 sama dengan 5 serta rata-rata setelah digabung kita sebut dengan R3 yaitu 53 kemudian ditanya nilai rata-rata 5 siswa yang kita sebut dengan R2 nah sebelum menjawab kita akan menentukan jumlah nilai dari 10 siswa kemudian menentukan jumlah nilai dari seluruh siswa dan menentukan jumlah nilai dari 5 siswa habis itu baru kita bisa mencari rata-rata 5 siswa jadi untuk langkah pertama adalah yaitu menentukan jumlah seluruh siswa jumlah siswa seluruhnya jumlah siswa seluruhnya itu berarti banyak siswa yang telah digabung banyak siswa setelah digabung banyak siswa setelah digabung yaitu atau bisa kita sebut dengan N3 dari N1 ditambah N2 sama dengan 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15 kemudian untuk langkah kedua adalah menentukan jumlah menentukan jumlah nilai dari dari S1 nah sudah nah menentukan jumlah dari S1 jadi S1 ini sorry maaf saya menentukan jumlah nilai nah jadi pertama yaitu S1 atau jumlah nilai mula-mula itu diperoleh dari N1 dikali dengan R1 sehingga 10 kita kali dengan 55 diperoleh 550 kemudian kita mencari nilai setelah digabung atau S3 yaitu N3 dikali R3 sama dengan 15 dikali 53 hasilnya adalah 795 setelah itu mencari S2 atau jumlah nilai 5 siswa yaitu dengan cara S3 kita kurangi dengan S1 S3 yaitu 795 kita kurangi dengan 550 hasilnya adalah 240 45 nah untuk langkah ketiga adalah menentukan menentukan rata-rata 5 siswa nah rata-rata 5 siswa ini diperoleh dari atau bisa kita sebut dengan R3 diperoleh dari S3 dibagi dengan N3 yaitu 245 kita bagi dengan 5 hasilnya hasilnya adalah 49 jadi rata-rata nilai rata-rata nilai dari kelima siswa tersebut kelima siswa tersebut adalah 49 dengan opsi jawaban adalah B diperoleh 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 Jiden tersebut Jiden Jiden ik segu jump sampai jump yang su ini sai